Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GOVLOCKYDV, di video kali ini di konten outdoor gear review, saya punya satu set camping gear, outdoor gear baru dari brand Evernieu ya. Evernieu itu brand asal Jepang, made in Japan, dan produk-produk mereka spesialis ultralight gear atau UL gear, ultralight mountain equipment. Dan inilah dia, Evernieu pot 500 stuf set. Ya ini stuf atau kompor yang menggunakan bahan bakar, alkohol ya, bisa juga spirtus. Ya jadi kelebihan atau bagusnya Evernieu ini, menurut saya karena dia bahan dasarnya itu stuf setnya ini, ada pot dan stufnya per bahan titanium ya. 0,3 mm titanium, jadi ini ultralight. Dan totalnya, satu set ini, beratnya itu kurang lebih 161 gram. Ya ini pot 500 ml, dan ada stufnya, dan ada stand buat, atau bisa jadi wind suit juga lah, gitu, stand buat si potnya. Ya ini kompor stufnya itu, per bahan bakar, buat bahan bakar alkohol ya, atau spirtus juga bisa. Yang nanti per bahan bakar alkohol itu disimpan di alkohol botol dari Evernieu ini. Ini sesuai 30 ml. Dan selanjutnya, saya punya ini juga, Evernieu 500 move pot case-nya. Case buat si Evernieu T-move pot ini ya, jadi biar lebih safety aja, lebih rapih gitu ya, tersimpan di move pot ini, lebih terlindungi gitu. Dan disini saya ada water carry dari brand Evernieu juga ya, ini yang sesuai 1,5 liter ya. Ini sudah saya isi kurang lebih sekitar 600 ml ya, dan saya nanti mau coba boil test, seberapa bagus, seberapa cepat apinya bisa mendidihkan air di pot yang saiznya ini 500 ml ya, yang berbahan titanium ini. Udah, daripada penasaran, saya pun juga sama. Langsung aja, saya akan unboxing dulu Evernieu T-move pot 500 stuf set ini. Jadi seperti ini ya, dusnya, dari Evernieu T-move pot 500 stuf set. Ya ini materialnya titanium ya, beratnya 161 gram. Volumenya atau saiznya ini ternyata 550 ml, walaupun di deskripsinya 500 ml ya. Ini saiznya itu 98 mm x 88 mm. Made in Japan ya, jadi di dalam stuf set ini, dapat di alkohol stuf, Evernieu titanium juga, dan stuf stand DX-nya sama dari Evernieu titanium juga. Ini ya, ultralight 10, eh, ultralight T0,3 mm titanium. Ini yang deskripsi bahasa Jepang ini ya. Keren ya. Udah, langsung aja saya unboxing. unboxing, yang didapat dari Evernieu T-move pot 500 stuf set ini. Ya ini dia, pot-nya, ya satu stuf setnya, stuf setnya, dapat ini juga ya, pot-nya, seperti ini. Jadi, ketika dimasukin pot-nya ya seperti ini ya. Keren ya, compact, ya jadi genggam dan pose ini juga bahannya saya kurang tahu, ya semacam kain gitu, tapi ini bahannya pastinya ringan juga. Dan ini dapat kartu garansi gitu ya. Oh ya ini garansi ya. Itu aja sih ya, yang didapat di dalam dus. Ini saya beli aksesorisnya ya. Pots gitu, ini foam pot sekali ya. Karena dia bahannya tuh lembut kayaknya, beda sama ini ya. Kalau ringan sih kayaknya mirip-mirip lah ya sama ini. Cuman ini, karena ini bahannya lembut, semacam ada kayak busa tipis, jadi lebih terlindungin sih menurut saya ya. Seperti ini. Ukurannya pas-pasan banget sih ini. Jadi nggak ada space lebih. Dia benar-benar ngepas banget ya. Ini ada handle-nya, tapi handle-nya itu belum dilapis karet atau rubber seperti ini ya, yang warna merah ini. Jadi cuman bagian ini aja yang ada non-titanium-nya. Nah ini rubber bahannya ya, warna merah. Siri khas dari Evernew. Tapi disini belum dikasih. Ya mungkin bisa lihat di webnya sih, ada jual ininya aja. Semacam rubber atau anti-panasnya gitu ya buat di handle-nya ini. Jadi seperti ini ya. Ini lid-nya. Ini bisa disebut juga pot pedal ya. Artinya ada corong seperti ini. Jadi sangat memudahkan airnya keluar ya. Lebih terarah gitu. Ini ada bagian yang untuk bagian di stoof DX-nya ya. Biar rigid gitu, nggak gerak. Ini ada ukurannya di dalamnya. Ini tuh tipis ya. Makanya dia ngejar ringannya. Siri khas Evernew seperti ini sih. Udah, langsung aja saya akan buka ya. Apa aja yang didapat di Evernew T-Mookport 500 subset ini. Ya, jadi ini dia yang didapat ya dari satu set. Evernew T-Mookport 500 subset-nya. Ini dia, Evernew T-Mookport 500 atau size-nya itu 550 ml. Dan dapat Evernew Stoof Stain DX. Seperti ini modelnya. Dan dapat alkohol, Evernew T-Mookport Stoof-nya. Buat menyimpan liquid alkohol di sini ya. Bisa pakai spirtus juga. Keren ya, detailnya. Made in Japan. Dan dapat pouch. Pastinya dapat pouch-nya ini. Jadi ini yang didapat dari satu set Evernew T-Mookport 500 Stoof Set-nya. Ya, selanjutnya saya akan coba timbang satu persatu berat masing-masing part dari Evernew T-Mookport 500 Stoof Set ini. Dimulai dari pouch-nya dulu ya. Berapa nih beratnya. Ya, berat pouch-nya itu... Di 7,7 gram ya. Berat pouch-nya aja. Selanjutnya berat... Evernew T-Mookport 500 Stoof Set-nya. Di 3,5,9 gram. Berat Evernew Stoof Stain DX-nya. 55,5 gram. Dan berat Evernew T-Mookport 500-nya. Di... 7,4,7 gram. Saya coba gabungin semua berapa beratnya ya. Ini berat tanpa pouch-nya ya. Itu Evernew T-Mookport 500 Stoof Set-nya beratnya totalnya benar ya. 166,1 gram. Jadi 166 gram. Dan ketika pakai pouch... Ya, nambah berat dikit lah ya. Pastinya. Jadi seperti ini. Kita dimasukin ke dalam pouch-nya. Beratnya itu jadi... 173,8 gram. Nanti kan ya. Kita like. Ya, ini... Alkohol botol yang sudah saya isi. Alkohol murni ya. 30 ml. Dan nanti saya akan masukin sekitar 15 ml ke Evernew T-Alkohol Stoof ini. Dan ini saya masukin dulu ke Evernew Upper Stain-nya ya. Seperti ini. Untuk pengetesan kali ini saya cobain dulu 15 ml alkohol ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya langsung dipasang aja. Power Stain-nya ini. Seperti ini. Gampang. Sudah nyala ya. Seperti itu. Dan matikan ini. Cuma ditiup aja sih. Karena nggak ada penutupnya ya. Kayak teranji ya. Seperti itu. Nah, kalau mau pasal sih saran saya mending gini aja ya. Lebih simpel. Dan langsung diputup seperti ini. Nah, seperti ini. Itu tuh apinya. Tuh, besar juga ternyata ya. Nggak nyangka tuh juga. Ini menurut saya besar sih dibanding dari brand Tranjia ya. Stoof-nya. Tanyalah apinya besar banget sih ini. Wow, kira. Bener sih bener-bener. Keren-keren. Ya, selanjutnya saya mau boil test ya. Test masak seberapa cepat ya. Evernew Timic Pot 500 ini bisa memasak air. Ini saya masukin airnya itu 400 ml ya. Ini airnya suhunya normal. 400-nya cukup ya. Karena kalau pas 500 ml ya melimpah ya. Ini saya, nggak usah tutup deh liatnya ya biar kelihatan. Ini saya masukin 30 ml alkohol. Ini Evernew Botol-nya bagus ya. Jadi udah ada takarannya. Ini 15 ml. Dan sekali lagi ya. Piar pas 30 ml. Ya, ini tadi bagian atasnya ya. Ditutup seperti ini. Ini sebagai windshield juga sih fungsinya. Dan dipasang. Ini bagian buat turbonya gitu ya. Biar apinya lebih besar sih. Seperti itu. Oh iya, saya lupa. Jadi ini dihidupin dulu aja apinya ya. Biar nggak terus nanti tinggal dipasang bagian shield-nya ini. Seperti itu. Nah, udah ya. Nah, ini saya mulai dari sekarang waktunya. Berapa cepat. Evernew. Timur pot 500 subset ini bisa masak air. Ini saya tutup aja deh ya. Clearednya. Sudah... 4 menit lebih ya. Dan ini apinya kalau mau besar seperti ini ya. Sampai ke atas seperti itu. Sudah mendidih ya. Sudah mendidih sempurna di... 5 menit 24... 5 detik. Selanjutnya saya mau tes... Boil tes pakai api unggun ya. Atau pakai kayu bakar gitu. Atau takibi. Karena ini bisa jadi takibi die. Potongnya harus kecil-kecil ya. Seukuran dengan... Mook pot-nya ini. Stand DX-nya ini ya. Ini saya pakai alat bantu bakar ya. Biar lebih cepat aja kebakarnya. Ini apinya sudah... Sudah lumayan besar ya. Langsung saya mau boil tes. Seperti biasa airnya juga sama. Dimasukin 400 ml air ya. Nah seperti itu. Nah waktunya saya mulai dari... Sekarang ya. Sekarang sudah di 7 menit. Saya mau lihat apinya. Sudah sebenarnya disempurna ya. Di 7 menit. 10 detik. Ya dan ternyata... Nyalakan... Pakai api unggun. Atau pakai kayu bakar. Masak di... Avernue... T-Mook pot 500 stufeset ini juga bagus ya. Salah satu alternatif ya. Kalau nggak pakai... Pohol stuf. Bisa pakai... Kayu bakar yang ada ya. Jadi bisa juga jadi taki bidai atau... Alas buat taki unggun sih. Ya setelah unboxing, review, dan boil test tadi. Dan ternyata... Hasilnya ya. Avernue T-Mook pot 500 stufeset ini sangat keren sih. Sangat bagus menurut saya. Salah satu kompor yang berbahan bakar alkohol atau spirtus yang sangat bagus sih. Rekomen banget nih dari saya sih. Yang pertama ini bener-bener ringan ya. Yang bahannya titanium. Dan... Di stuf DX ini juga. Ini bisa dipakai ini ya. Alkohol atau spirtus ya. Dan selain itu bisa juga kalau dilepas ininya alkohol stufnya. Bisa dipakai dengan mahan bakar parafrim padat ya. Atau gel stuf. Eh gel. Bahan bakar gel ya. Gel bakar. Ya tapi... Harus memakai alas lagi ya. Ini kan alasnya bolong-bolong seperti ini. Jadi ya... Secara saya harus dipakai alas lagi di... Di bawahnya ini. Biar gel atau bahan bakar padatnya ketika terbakar tidak meleleh atau apa ya. Tidak ke bawah gitu jatuh. Jadi... Ini keren sih. Ya kesimpulannya ini... FPR Mio ini salah satu camping gear ultralight. Camping gear yang sangat ringan ya. Yang stuf atau kompor yang serba guna. Ya salah satunya pastinya buat... Barban bakar alkohol atau spirtus ini ya. Dan barban bakar tadi itu alternatif lainnya. Dan ini juga bisa menjadi... Taki bidai atau alas buat api unggun ya. Seperti ini. Tinggal dikasih kayu ya. Atau batik ranting. Seperti di... Review tadi. Ya jadi ini salah satu taki bidai. Yang ringan. Tipis. Dan yang bisa dibilang mini ya. Yang saya punya. Jadi ini sangat kompleks sekali. Dibawa pada saat... Backpacking atau hiking pun. Bisa ya. Bagai... Ya... Darurat ya. Ketika mungkin alkohol atau spirtusnya habis. Gak ada pangan bakar lain. Dan hanya ada ranting ya. Atau kayu. Bisa memakai... Taki bidai dari... Avernieu Stain DX Titanium ini ya. Taki bidai itu alas atau alat buat... Kayu bakar ya. Jadi... Buat bikin takibi atau api unggun ya. Bisa menggunakan... Avernieu Stain DX Titanium ini. Ya jadi... Ini salah satu... Kompor atau... Stoof. Berbakan... Bahan bakar alkohol atau spirtus. Yang multifungsi ya. Kegunaannya. Yang cocok banget sih. Digunain buat... Kegitan outdoor lain. Seperti... Hiking biasanya ya. Backpacking. Yang sangat... Harus meminimalisir... Gear. Atau... Perulatannya. Yang simple dan ringan. Ya bisa buat... Tracking. Climbing juga. Car camping. Motocamping. Ya apapun itu. Ini... Bisa digunain sih. Salah satu... Kompor alternatif yang sangat... Rekomen banget sih. Apalagi bagi pecinta... UL ya. Atau... Ultralight Gear. Kompor dari... Tetadium Stub DX nya sangat-sangat... Bagus banget sih. Menurut saya sangat-sangat. Ya... Selain tadi ya. Ringan dan... Compact Mini Recker seperti itu. Ya jadi itu aja. Video... Unboxing... Review dan... Boil Test... Avernue... T-Move Pod 500... Stoof Set ini ya. Ya semoga video ini... Bermanfaat dan... Terima kasih telah menonton.